Puan nasi selalu. Wah, no play-play ini. Lah, ini kayaknya tanggung langsung aja ini, Pak. Wah, ini 3-1 ini. Terang siapa ini? Wah, tengantik aja nggak nanya dulu ke aku. Mau nggak, Pak. Kenapa, Pak? Sudah. 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 Selamat datang di kuliner street in the morning. Oke, sit in the morning. Ini gimana? Menurutmu Jogja yang cuasanya panas, terus debu angin bikin batuk pilek. Benar. Cuaca Jogja sedang tidak menentu seperti kurs rupiah dengan rupiah ini ya. Semakin tidak menentu juga. Awal lagi sama Bangladesh ya? Sama Bangladesh lagi. Konflik ya? Konflik ya. Buat teman-teman di Bangladesh. Semoga segera meredah ya. Dan kondisi Jogja tidak menentu. Kadang panas. Panas banget kalau malam, wah dinginnya. Dingin banget. Sangat serem ya? Kita sebagai anak muda jangan menyebelkan hal itu. Kita harus bisa jaga kondisi tubuh dan tentunya memilih makanan yang tepat. Oke. Kita menjaga kesehatan ya? Benar. Tapi kalau nggak kelihatan gimana menjaganya? Menjaga kesehatan tapi... Saya juga nggak tahu itu apa maksudmu. Kalau jaga makan kan makanannya ada terus kita... Jaga. Literalnya jaga. Literalnya jaga. Tapi Bang Mek, karena siang hari ini sangat panas. Kita sebagai anak muda harus bijaksana juga menentukan makanan yang cocok untuk makan siang kita hari ini. Supaya kita tidak terdampak flu pancarobah. Oke gitu. Saya ada satu tempat shop yang konon kabarnya ini cukup legendaris juga dan bisa dibilang salah satu shop ter worth it di Yogyakarta. Ini dibilangkan daerah mana ini? Dibilangkan daerah... Daerah... Crane Road Utara. Crane Road Utara. Crane Road Utara. Daerah Hotel Hayat. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Kita segera menuju sana karena kabelnya kalau siang hari itu sangat penuh warungnya. Sangat penuh ya? Sampai orang makan tuh. Tumpuk-tumpuk. Oke tuh. Nah, gue lapis. Oke, lapis. Mari bang Mek kita masuk shop ayam boktum. Oke. Oh, namanya shop ayam boktum? Boktum. Oke. Kita kesana. Shop ayam boktum boktum. Oke. 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 Kenapa namanya boktum? Kenapa? 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 Tum ini tuh. Tum ini tuh. Tum ini. Maaf maaf itu Tum ini. Tum ini. Tum ini. Terti kecil ya? Asik gini. Tum ini asik. Gasek 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 gasek. Tapi ketika tadi ditanyakan oleh kru kita, ke babaknya yang lagi masa itu. Ternyata nama simbah dari bapaknya. Oke. Bahtum. Kenapa dinamain Bahtum? Karena itu salah satu apa ya? Jiwa eji dari bapaknya itu. Melihat banyaknya warung shop itu kebanyakan namanya pak kan. Oke. Jadi dia melawan arus poh ya? Melawan arus poh dengan wah ini bok aja nih. Bok aja ya. Bok aja. Sebenarnya bapaknya bisa mengambil. Mengambil apa? Selain nama bok, dek mungkin ya. Oh ya, dek. Do. Do bisa kan. Ger. Ger. Brie mungkin kan. Brie. Brie. Atau friend. Friend bisa. Atau bro. Bro bisa. Atau senor. Senor apa ini? Senor ada. Senor itu apa ya? Kelar bangsawan untuk keluar bangsawan gitu. Oke. Tapi aku saran sih buat kamu. Kamu bikin warung shop. Namanya warung shop searway. Siar pakai siar. Oh siar. Siar oe. Oke. Lumayan ya? Lumayan ya? Dan cepanduknya beda dengan cepanduk. Warung shop shop yang lain. Oke, kenapa? Yang lain kan ijo muda. Ini? Ini ijo dua. Oh ijo dua. Ini mungkin salah satu pembeda dari warung shop ini. Dan cocok buat anak-anak kuliah ya? Karena bisa buat background zoom meeting ya? Oh bener. Bener. Ini bisa jadi apa sih namanya? Background ya? Background. Bisa dikasih animasi gitu. Ah betul sekali. Screen screen. Screen screen. Dan kabarnya ini dari 2010 ya? Dari 2010. Berarti sudah 14 tahun. 14 tahun. Dan disini harganya cukup kurah ya? Iya. Bahkan ini rata-rata 7 ribuan. Dan minumannya. Minumannya standar. Standar lah ya? Tapi yang unik itu ini. Pendapengnya. Ini tempenya. Tempenya. Irisanya itu tebel-tebel. Gude-gude. Mantep. Mantep ya? Coba tanganmu. Dua kali tangan Bang Owe. Dua ruas jari ya? Dua ruas jari. Dua ruas jari. Dan harganya ini tidak masuk akal sih saya. Kalau bisa. Ya kan saya lumayan senang Bang makan shop, soto. Setahu saya ini paling murah deh. Paling murah ya? Selama saya beli shop ya. Isinya no play play ya? Iya. Isinya juga masih plus sayur. Ada daun bawang. Wortel. Bawang goreng. Loncang juga ya itu ya? Iya. Komplet ya isinya. Komplet. Dan ini itu campuran dari makanan Eropa. Oh ya Pak. Karena disini ada makaroninya. Oh iya. Ada makaroninya. Ada makaroninya. Tuh. Ini Bang Owe pesen yang rollade. Rollade ini sama paha. Paha saya pesen dada sama sayap. Wah ternyata dadanya itu sudah berbentuk dadu Bang. Oke dipotong dadu ya. Oke dipotong dadu ya. Wah tapi buahnya ini. Nomor berapa kamu? Apa ya? Itu kan ada titiknya itu. Aseek. Dadu monopoli masuk. Oke. Nomor berapa kamu? Komedi malu malu kok. Aduh. Dada gak punya istri. Dadu. Dadu. Duda. Bagus ya loh ini tadi. Dadu gak punya istri bagus. Kala motor itu jadinya? Hah? Kala motor. The duda. Aseek. Dapat lagi. Ini kalau dari kuahnya. Iya. Kuahnya ini tidak terlalu keruh ya bang. Betul. Tidak terlalu keruh tapi tidak terlalu anjay juga. Terlalu bening juga. Oh betul. Sedeng lah. Kita coba dulu. Oke aku ini bahwa. Sop, ayam, boktum, kuah nasi seluruh Wah, no play-play ini Oke, kita masukkan lagi, coba sekali lagi Kuah nasi seluruh Wah Ini, ini, mantap banget ya? Mantap Gimana menurutmu? Kayaknya nanti ketika saya makan, cukup menambahkan sambal, bro Gak pakai lauk? Hah? Gak pakai, maksudnya kuahnya cuma sambal, bro Ini kalau kena kecap, malah nanti beda ya? Coba lagi untuk meyakinkan diri lagi Oh, ini aku coba sama sayurnya Sama dagingnya Wah Remes, boy Ini gimana ya perpagulannya? Yang jelas Jarang sih, maksudnya kuahnya Kaldunya kuat Kaldu ayamnya kuat Kaldu ayamnya kuat Totok tipis Gak yang menempel di tenggorokan itu Ini yang terlalu kuat bang Kuat gurihnya itu benar-benar dari kaldu ini Betul, tapi gak terlalu berminyak ya? Iya Gurih dari kaldu Habis itu gurih pasti Dan Tidak manis ya Tidak manis Tidak manis Jadi Ini pas banget sih? Sop tuh kayak gini Pas ini, dan Ini sayurannya itu Gak yang keras banget Tapi juga gak yang matang banget Keras, keras Keras ya? Masih keras banget Kita coba tambahkan sambal Sambalnya modelnya gini Tidak terlalu yang Sambal-sambal bakso ya? Iya, tidak terlalu yang merah Orang gitu loh bang Jadi di sini itu Sopnya pisah semua loh Pisah semua ya? Iya, gak bisa campur Oke Karena nasi sama sopnya itu Harganya sendiri? Oke Kita guyur dulu ke nasinya Lah ini kayaknya tanggung Langsung aja ini bang Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Aduh Aku juga Oke Tidak tahu Makan di rumah Makan di rumah Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Oke Oke Kita coba pakai sambal Kauan dari sini? Wah Berfokus Tidak tahu Oke bang Ini saya saatnya mengeluarkan SMB rama Sangat menyasankan Brilliant Untuk Perpaduan harga yang enak Ini bro Sangat worth it Tendak tahu Mantap ini bener ini untuk temen-temen yang sedang mengalami sakit karena cuaca yang pancar ubah ya ini cocok ini jadi bukanya itu Bang Weh, jam 10 pagi sampai jam 3 jadi ini untuk komodir makan siang sebenarnya makan siang atau brunch atau late lunch oke late lunch satu lagi yang aku highlight ini kadang kalau kita makan sop ini yang dagingnya itu rebusan itu kadang-kadang bau dagingnya masih gimana gitu kalau ini sudah hilang clean ya kita coba dengan tempenya kalau saya suka banget tempenya, karena saya suka asin ya asin, betul tapi kan kena tangan gusak asinnya itu tapi bagi manis tebal tapi bukan yang bikin serut Bang jadi keringnya itu bener-bener masuk ke dalam itu karena ada tempen yang kita makan luar air garing dalamnya mohon maaf pakai sedikit mentah mentah itu loh iya iya papa mama mudah ini untuk mendulang anaknya ketika siang hari cocok ya? cocok anak siang hari kan pulang dari SD Saben tuh dijemput, bikin macet tuh jadi Saben pulang makan ini wess cocok banget iya sambelnya aman Bang kamu tidak terlalu suka penasih tau sudah ini, sudah pakai sambel aku tidak penasih Bang sambelnya aman banget dan sudah ayamnya jelas sudah jangan matang ya jangan matang tidak alot rebusannya ini rebusan plain jadi dia berasa karena terkena bumbu sop terkena kuahnya ya dan potongannya itu kecil-kecil jadi kita gak perlu effort makanya sudah potong kecil-kecil sangat worth it karena untuk uang sekitar sama makan paling ya gak sampai Rp20.000 kamu mendapatkan dua isian dagingnya tinggal milih karena satunya cuma Rp7.000 dan Rp6.000 itu sekali sangat-sangat top tempatnya nyarinya enak tinggal hotel itu kalian ke utara sedikit nanti kanan jalan ada pang BNI pang BNI ya depannya pas enak enak enggak, saya gak bilang hidancim sekarang kalau bikin konten bilang hidancim di bawah bilang kurang hidancim 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 di rumah kalau enggak, kalau ngomong-ngomong kalau ngomong-ngomong makan makanan enak bagus ya paling enggak harus ngangkat barbel kan kenapa? hidancim wah ini bagus ini bagus sampai depresinya mungkin teman-teman ini mungkin saya sedikit menyampaikan pendapat saya lagi-lagi makanan musik itu masalah selera betul tentang hidancimnya tentang enak enggaknya itu gak bisa diadu ya? gak bisa diadu bro masing-masing namanya selera kan? kalau sampai memang seorang panci petualeng ya hidancim kalian lebih dalam lagi ke alas roban kalau saya kan manusia biasa ya beredar di kota jadi menurut saya kayak gini hidancim ya wajar wah ini 3-1 ini orang jawa ini wah cenghante kayaknya gak nanya dulu ke aku mau gak bang kenapa bang bang? udah ada, udah 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 mau dimakan boy tiga boy tiga boy nah ini kamu kan ya kemarin beberapa bulan ini sering banget Jakarta-Jogja Jakarta-Jogja gimana menurutmu kuliner yang membedakan sarapan di Jakarta sama di Jogja beda pasti secara tempat secara apa di sana baiknya juga makanan enak tapi ramenya ya dua kali lipat sini bang oke jadi mungkin secara lalu lalang di warungnya kayak kayak trafiknya padat ya? oh padat disini tuh bener-bener bisa nih secara ramenya kita tetep bisa enjoy the vibe gitu loh bang oke itu apa ya? sering kamu ke Jakarta sarapannya apa? paling sering go food dari pindes itu paling sering enggak tapi sekarang saya explore angkringan oke angkringan di Jakarta iya lagi seneng bang explore angkringan ada beberapa yang saya temui ya sudah pasti tidak bisa sama kayak disini dan di Keladen Jawa Tengah ya apakah penjualnya juga orang Jawa? pasti orang Jawa setiap saya temui tapi kebanyakan angkringan di sana itu cenderung fokusnya di sate-sate hanya itu loh oh di kondimennya ya? iya kondimennya lengkap banget dan nasi kucingnya menurut saya terlalu rapi gitu oh mungkin angkurnya kucingnya oh pukusan kalau disini kan agak raw maksudnya yang pakai kurang daun pisang sekareti hal jarang? tapi kayak kertas minyak terus kayak oseng tempe gitu osengnya udah di plastikin di dalam oh dipisah-pisah ya kayak inilah kalau disini bentuk-bentuknya kayak angkringan KR gitu loh oh iya seputaran situ ya iya berarti harganya masih udah kaya ikhlas juga sih? gua harganya harga Jakarta oh ini bener-bener kita habiskan sampai sampai bersih ya? dan ini untuk nambah satu piring lagi pun kayaknya masih masih aman ya? masih aman dan orang yang kerja kayaknya gak ngantuk kalau habis makarin ini iya karena pertanyaannya masih aman banget bener, tapi kalau yang bayari ngantuk juga bener rumah rumahnya? iya masih mulai dari makanan ini sempurna buat sarapan ini pas banget mau cuatanya panas, cuatanya dingin ini cocok kuliner segala medan bener dan lagi-lagi ini pendapat sesuai selera kita betul pokoknya yang beda selera monggo tapi kalau bisa gak usah komen disimpan dalam hati aja mau ngetik ini gak jadi mau ngetik eh jadi oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan konten ini jangan lupa like, comment, share dan rekomendasi ini ke kita ya bang ya makanan-makanan yang harus kita coba apalagi dan teman-teman mungkin yang habis nonton konten kuliner kuliner terus ke tempat itu ke tempat yang kita rekomendasi terus merasa senang atau apa tag kita lah sorry lah karena itu nanti akan membuat sistem sistem awal saling membantu biar usaha UMKM kayak gini laris tambah besar betul sekali oke terima kasih sampai jumpa di minggu lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih karena udah kenyang udah kenyang mau pulang dulu mau pulang dulu dipandil ke kantor mau suruh bikin aturan yang jelas aturan yang jelas ya SOP oh SOP ini lumayan daripada yang episode sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati